Assalamualaikum semua balik lagi dengan indo channel hari ini indo akan ngasih tau kalian apa aja yang ada dalam tas indo saat indo bakalan pulang kampung karena kebetulan hari ini indo akan pulang kampung dan sebelum pulang kampung indo bakal bikin video what's in my travel bag dan isinya seperti ini di dalam tas ini indo beli dari lasada dan kita bisa taruhin nama depannya harganya 55 ribu doang oke yang pertama yang di tas indo ada pouch kecil yang indo jadikan sebagai dompet dan isinya cuman 34 ribu gak ada kartu-kartu juga gak ada apa-apa terus ada antimo karena indo orangnya mabuk darat jadi indo harus selalu minum antimo sebelum bisnya berangkat terus ada kunci cadangan dan disini ada tisu basa detol juga karena kan lagi corona ya jadi siap-siap aja di mobil kita harus ngelap kanan-kiri bis kursi bis biar aman gitu loh dan sebenarnya indo gak saranin juga sih kalian untuk pulang pergi ke daerah kalau misalnya lagi corona karena kan tapi ini ada acara di kampung jadi indo harus pulang terus ada tisu kering lalu selanjutnya ada sabun sabun kertas ini indo beli dari China jadi kalau misalnya kita singgah di tempat makan atau kita mau singgah di toilet kita gak perlu pakai yang apa namanya sabun-sabun di sana karena aduh indo takut jadi indo bawa sabun kayak gitu deh terus ada face tonic green tea ini indo gak taruh di koper karena takut jadi indo taruh di tas aja padahal sebenarnya harusnya di koper terus ada minyak minyakan untuk yang sering masuk angin seperti indo ada minyak ayu putih dua terus sekarang ada antis ini antis hand sanitizer yang semprot ya lalu ada kacamata aduh buat gaya-gayaan selanjutnya ada powerbank dan apa lagi ya oke lanjut ini adalah push untuk surat-surat penting surat nikah ada ATM ATMnya indo taruh situ soalnya gak mau taruh di dompet takut terus ada fotokopi surat nikah juga entah kenapa selalu ada di tas indo resi ktp karena indo baru bikin ktp baru cuman belum belum ngambil yang aslinya terus ada tas bih lanjut disini ada ini yang paling penting ini pouch makeup kecil banget kecil banget ya tapi ya lumayan isinya itu ada lem bulu mata warna hitam pelembab bibir yang berwarna merah hijau tapi jadi warna merah terus ini ada concealer dari oriflame lanjut ada cermin kecil ada bedak padat terus ada hand body juga ada lem bulu mata warna putih terus ada bulu mata palsu terus ada primer juga sama pensil alis oke kita masukin semua oh iya sebenarnya Indo sih gak menyarankan ya kalian pulang kampung karena corona cuman karena di kampungnya suami Indo ada acara iper Indo mau nikah jadi kita pulang aja tapi cuman menteran doang 3 hari doang oke selanjutnya di kantong dalam tas Indo ada apa ini ada ring light buat selfie-selfie terus ada kabel data buat kabel powerbank headset terus ada dompet kecil oke udah selesai dan sekarang kita masukin lagi kembali ya oh iya ini cuman ini yang Indo bawa saat pulang kampung kali ini karena kan ini pulang kampungnya juga kan ke banjar ya ke kampungnya suami beda kalau misalnya Indo pulang ke Sulawesi kalau Sulawesi kan naik pesawat ya jadi Indo nggak pernah pakai tas kayak gini kalau misalnya pulang kampung ke Sulawesi jadi selalunya pakai backpack karena kan lebih enak gitu kalau misalnya mau ke pesawat terus kalau di bandara juga nggak apa namanya nggak capek nenteng-nenteng sana-sini oke jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu minum vitamin dan terima kasih udah nonton jangan lupa like subscribe komen dan share ke seluruh teman-teman kalian bye bye selamat menikmati selamat menikmati